Pemerintah Kabupaten Malino melakukan kegiatan petani sehat dan panen bersama pada lahan kelompok tani Saduk Bange di seberang desa Tanjung Lapang, Kecamatan Malino Barat pada Jumat 21 Januari. Pada kegiatan tersebut, Bupati Malino WMP berkomitmen akan merealisasikan pembangunan jembatan sebesar 7 miliar rupiah dan melakukan pengerasan jalan. Salah satu anggota kelompok tani Saduk Bange, Magda mengatakan, dengan kedatangan pemerintah Kabupaten Malino mengunjungi lahan mereka yang terletak di seberang desa Tanjung Lapang. Ia berharap agar pemerintah memperhatikan kondisi akses penyeberangan serta jalan yang ada untuk menuju lahan. Ia menambahkan, untuk menuju ke lahan pertaniannya, mereka awalnya harus melewati sungai dengan melalui perahu ketinting. Setelah sampai di seberang sungai, mereka harus melalui lagi jalan setapak yang kondisinya masih tanah. Supaya pekeran Pak Bupati ini membuat, karena kami di seberang ini banyak sawah kami yang buat sawah di sini. Nah, tapi tentu mau suruh, mau Pak Bupati berjuang buat jembatan depan rumah kami itu, pas di seberang itu, kami punya lahan di seberang. Sementara itu, Bupati Malino Wempi mengatakan, ketika masih menjabat sebagai ketua DPRD Kabupaten Malino, ia mengaku telah mendengar harapan para petani yang mengelola lahan di seberang desa Tanjung Lapang untuk dibangunkan sebuah jembatan, namun belum terrealisasi. Pada periodenya sebagai Bupati Malino saat ini, Wempi siap menindaklanjuti harapan para petani tersebut. Dikatakannya, pada saat pembahasan APBD telah disepakati pada tahun 2022 pembangunan jembatan tersebut. Dinas PU pun telah diperintahkan untuk segera melakukan pengerasan jalan. Dinas PU pun telah diperintahkan untuk segera melakukan pengerasan jembatan tersebut. Jembatan untuk menyeberangi ini harus kita lakukan, tetapi situasi kondisi Korea pada saat itu membuat ini tidak bisa dilakukan. Tahun ini, pada saat pembahasan APBD kemarin, kita sudah sepakat dan dihukum DPR, kita sudah mulai dengan perencanaannya. Perencanaannya untuk membangun perencanaan jembatan konstruksi ini. Oleh sebab itu, saya katakan proyek-proyek nasional akan melintas di daratan ini. Nah, kawasan ini untuk jangka panjang harus kita bangun. Karena memang di daratan Tanjolapang ini sudah cukup sempit ya. Sudah cukup sempit. Peradaan daerah ini representatif sangat baik dan strategis untuk pertanian. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Malino, Afri Estepadan mengatakan, kegiatan petani sehat dan panen bersama ini merupakan bentuk perhatian kepada petani di Kabupaten Malino. Kegiatan ini untuk mewujudkan petani sehat dan sejahtera, serta mendukung program beras daerah atau RASDA+. RASDA+, merupakan program pengembangan dari pemerintahan Erayan Sentepe. Sejauh ini, pada pemerintahan WMP dan Zakaria, dalam mendukung program RASDA+, telah melakukan perbaikan jalan tani sepanjang 269,64 km, menaikkan harga gabah kering giling Rp6.100 per kilo, dan merealisasikan penyediaan alat barat tingkat kecamatan. Afri mengaku bahwa para petani khususnya yang mengelola lahan di seberang sungai desa Tanjung Lapang telah lama mengharapkan adanya pembangunan akses penyebarangan ke lahan mereka. Menurutnya, akses penyebarangan merupakan kebutuhan primer para petani. Bentuk perhatian pemerintah terhadap petani melalui program petani sehat dan juga bagian dari program dari RASDA plus, di mana ini sudah merupakan program lanjutan yang dilaksanakan di beberapa tahun yang lalu. Dan pada hari ini juga, dari kegiatan petani sehat ini, ini ada pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan setelah pandai bersama tadi. Jadi, kegiatan ini sangat berkaitan antara Dinas Kesehatan dengan pertanian, termasuk dengan PU. Nah, sekarang di Bupati membuat nyatakan commitment untuk membangun lagi dengan perencanaan tadi sekitar 7 miliar tadi. Kita sangat apresiasi dengan itu, sehingga ini bisa terlaksana, karena ini mempermudah aksesibilitas masyarakat, utama para petani dalam mengangkut hasil pertaniannya. Hadi Aris Iskandar melaporkan. Terima kasih telah menonton!